Intro Ini penting banget hari ini Di sebuah laboratorium yang saya kenal Laboratorium Dalam sebulan itu 3-4 ada ibu-ibu menangis Ngantarkan anaknya yang baru 6 SD 6 SD 1 ke 3 Dalam 1 bulan cerita 1 bulan ada 3 Ibunya anaknya kelamnas SD Sakit-sakit dipilih Sakit-sakit mah Ternyata di perutnya ada isinya Bayangkan Ayo Dan memang tidak semua Ini kebetulan saja Semoga itu kebetulan saja Yang lain semoga jangan Sedih saya dengar berita begitu Begitu mudahnya melakukan zina Anak kecil dipegangi handphone Terkenal ini dan sebagainya Kemudian lebih dari itu Hei hamba Allah Jangan berani-berani Membicarakan tentang Perzinaan seseorang Mungkin ada orang curhat kepada anda Terlanjur curhat Termasuk ustaz Kalau ada wanita atau laki-laki Curhat ke saya Istri saya tidak boleh tahu Saya cerita ke istri Kalau saya cerita ke istri saya Sama yang gonjing Cuma kalau memang bisa Stop Ya akhi Jangan ceritakan ke saya Urusan berdengan Allah saja Itu berat Kalau saya terlanjur tahu Itu pusing saya Saya mending Tidak usah tahu Kisah-kisah begitu Cuma kadang seorang wanita Tidak mampu Saya tidak bisa Saya harus cerita Apa sih Cerita Setelah terlanjur cerita Saya sumpah Demi Allah Saya tidak akan cerita Ke siapapun Kecuali sudah Pemuda buya yang sudah terlanjur Awas 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 Jangan bodoh Jangan bodoh Tobat Terus Tobat 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 Ini ilmu Ini ilmu Karena Kalau zina di kampung Coba Dulu mungkin beberapa tahun yang lalu Kalau ada orang berzina Di kampung kita akan heboh Sekarang sudah biasa Biasa orang berzina Na'udzubillah Bahkan orang sudah tidak pernah malu lagi Apalagi jika melakukan zina Orang yang sedikit tinggi Kedudukannya di kampungnya Di masyarakatnya Orang lain akan berkata Ah dia sudah zina Dia saja yang baik zina Apain saya juga Seorang anak gadis Melihat ibunya Dulu berzina Ibu gak kira bisa marahin saya Ibu dulu dia gitu Karma Ada karma Dalamnya selam Dosa Belum lagi Kalau sudah seorang Diketahui dia berzina Akan dipandang Pici oleh masyarakatnya Bahaya lagi ini Karena dia sudah dipandang Pici Dia akan putus asa Ah ngapain juga Saya berubah Orang sudah menganggap Saya jelek kok Melihat ibu-ibu yang Suka pengajian Memandang dia pici Memang saya jelek Ngapain Tunggu suamimu Tak rusak nanti Wah jahatnya Semakin baru Makanya Perzinaan harus ditutup Hai hamba Allah Ini sebuah contoh saja Saya handirkan Cezina Hari ini saya ngeri Bapak-bapak Ibu-ibu Mungkin hidupnya lebih aman Saya pernah buka Konsultasi Cuman gara-gara itu Saya semakin cepat tua Saya kan sebetulnya Saya itu masih muda Cuman waktu saya Buka konsultasi Problem semuanya Allah Stress saya ini Aduh Saya tutup Birawet muda Innalillah Kenapa begitu Saya tidak kuat melihat Gini Gini Innalillah Sedih Takutlah kepada Allah Kemudian Jangan ceritakan Kejelekan siapapun Ngomongin zina Termasuk nanti Kalau kita pokok Masa riba dan sebagainya Kuncinya sama Itu semuanya Kuncinya itu semuanya Yang terakhir Urusan zina ini Yang terakhir Urusan berzinaan Dengar Hai hamba Allah Buka pintu halal Seluas-luasnya Seorang anak melihat Ibunya janda Hei anak Denger Jangan pandang Ibumu selamanya Sebagai ibu Tapi pandang Dia sebagai seorang wanita Yang punya kebutuhan khusus Yang kamu tidak bisa menuhinya Dengar Wahai anak Dan hei para ibu Wahai para bapak Jangan pandang Anda Selamanya anak Tapi pandang Dia adalah seorang wanita Atau pria Yang punya hajat pribadi Yang tidak bisa diwakilkan Kepada siapapun Kecuali dengan pernikahan Ada orang tua Mempersulit Urusan pernikahan Anaknya Sementara anaknya Sudah hajat Yang mendesak Hati-hati Hari ini beda bu Kalau ibu seumur dengan saya Tidak tahu ibu Para bapak Kalau umur zaman kita Masih zaman kita Kanak-kanak Umur 14-15 zaman kita No problem hidup Aman Televisi belum ada Yang punya hanya pak lurah Televisi hanya TVRI Masih ingat yang seumur dengan saya Masih ingat ibu-ibu Yang seumur dengan kami TVRI Itu pun saya yang tidak punya Yang punya hanya pak lurah Kalau pengen berwarna Dikasih kaca warna merah Warna kayak pelangi-pelangi gitu Yang senyum sebenarnya sudah tua Ayo Tidak ada tontonan macam-macam Paling Kelompat Capir Ria Jenaka Yang paling tidak elok Adalah album Minggu Betul Oh tua Tua-tua Tua-tua-tua Hari malam akad Namanya film akhir pekan Itu hanya segera kisah Karena kita tidak punya televisi Film akhir pekan Album Minggu Itu yang selainnya adalah Gitu tak Ngelihat semoga Allah Mengampunnya Pak Harto Mancing Itu tidak dosa Senang kita melihat Pak Presiden disana Kemari Tapi hari ini Masya Allah Tolong buka Pintu halal Dan ada beberapa tip Ada wanita mungkin Kenapa dia sulit menikah Sebenarnya yang menjadikan sulit Adalah otaknya Ambisinya Ambisinya harus begini Sementara halal Sudah dikirim oleh Allah Kalau orang Mendahulukan yang halal Akan begitu mudah Terbuka Untuknya Sedih sebenarnya Cuma hari ini Ada yang gembira banget Para jomblo-jomblo ini Senang Kasih hati Awat saya nanti Ini Ini kayaknya jomblo-jomblo Denger Abah kun denger nih Ayah kun denger nih Tidak betul ini Hakikat Saya cerita ini serius Permudah urusan Pernikahan Allah Sulit Ada seorang ibu Saya betul sedih Makanya Saya itu sudah banyak Ubahnya Gara-gara kisah-kisah begitu Seorang ibu berkata Bu ya Saya waktu Suami saya meninggal dunia Anak saya kecil Dua tahun Tiga tahun Dua tahun Empat tahun Pokoknya Tujuh tahun Sehingga setiap hari Saya hanya sibuk Ngursi anak Ngantar sekolah Jadi kerja Bertahan Saya sampai berapa Tujuh atau lima tahun Pertahan Saya sendirian Anak saya Sudah pada sekolah Kemudian ada kuliah Saya ngomong Anak saya Tidak boleh nikah Tapi waktu cerita Sudah nangis Aduh Pusing Kalau sudah cerita Nangis Ada apa ini Allah Saya hanya bisa bertahan Hanya dalam waktu tertentu Setelah itu Saya melakukan Zina Allah Innalillah Mohon pintu halal dibuka Ini kunci terakhir Semoga Allah Mengampuni semuanya Karena rusaknya Negeri kita ini Gara-gara model-model Begitu Kalau ini Mungkin mengokohkan Melayu punya budaya Rasa malu Tapi kalau sudah Rasa malu Hilang Kehinaan Yang mudah dilakukan Ini saja Mungkin kami sampaikan Yang sudah Waktunya menikah Segeralah menikah Jangan nikah Dengan ambisi Nikah dengan cinta Dengan niat baik Karena Allah Khususnya Yang punya masa lalu Kelam Tidak usah cerita Kepada manusia Pemabuk Becuri Dan sebagainya Sebab-sebab Tercerumus Jauhi Setelah itu Anda akan temukan Keindahan Yang kami sampaikan Ilmu yang jarang Dibahas Ilmu menutup Aib Para ustad Ajari mereka Untuk menutup Aib Bagaimana kita Mendengar Di sebuah kampung Satu keluarga Seorang ibu Punya anak empat Bapaknya beda semuanya Bukan bapak beneran Bagaimana Kalau satu kampung Tahu Itu kan pusing Kita ini Karena perempuan Dia sudah Tidak peduli Dengan kiri kanannya Orang sudah Memandang saya rendah Terserah Saya mau hamil Sama siapa saja Terserah Tapi ingat Banyak Orang-orang Yang sudah terjemur Dalam zina Itu ternyata Mereka menyesal Luar biasa Cuman Dia tidak Ngerti Cara tobatnya Sehingga Dia tidak keluar Dari wilayah Kehinaan tersebut Padahal hati kecil Yang ingin tobat Maka malam ini Alain ilmu Bukan Segenar untuk Anda Selesaikan problem Umat urusan ini Ini saja Insya Allah Semoga indah semuanya Yang menikah Sudah menikah Semakin indah Yang belum Sudah waktu nikah Cepat dapat pasangan Amin Semua dari tadi Aminnya sama Amin Amin Yang pernah Insya Allah Dimudahkan semuanya Baik Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Dima kasih telah atas